Halo teman-teman, kembali lagi di Gracie Film Kali ini Mimin akan membahas alur cerita Mr. Pampir tahun 1985 Tentu bagi anak era 90an, pasti kenal dong dengan film satu ini Film yang disutradarai oleh Rikilau ini bertemakan horror komedi Saya mengingatkan kembali ya teman-teman Ini adalah konten full spoiler Langsung saja kita ke alur ceritanya ya Film dibuka dengan seorang pria bernama Man Choi Ia adalah penjaga kamar mayat Memanggil hantu dan vampir untuk makan malam seraya membakar dupa Ia membuka tirai terlihat vampir berderet dengan rapi Caya lilin hendak padam, kemudian ia pertahankan agar tetap menyala Sebab jika lilinnya padam, para vampir akan kabur Kemudian ia membagikan dupa pada tiap-tiap peti Lalu Man Choi dikerjain sama temannya yang bernama Chao San Yang berpura-pura menyamar menjadi vampir yang terlepas dari petinya Hal itu membuat tempelan mantra yang ditempel di muka para vampir terlepas Sehingga semua vampir bergerak ke sana kemari dan mereka berdua pun berlari ketakutan Untungnya gurunya datang sehingga vampir bisa ditangkap kembali Kemudian vampir pun diajak jalan-jalan malam Kesokan harinya, Paman Kau dan Man Choi pergi ke sebuah restoran mahal untuk menemui Tuan Yam Awalnya Man Choi tidak pede menemani gurunya menemui Tuan Yam Karena ia belum pernah minum teh ala barat Sehingga gurunya tidak jadi mengajaknya pergi Tapi hal itu ternyata dimanfaatkan oleh gurunya Karena gurunya juga mempunyai pemikiran yang sama Sehingga jika dia mengajak Man Choi, maka Man Choi duluan yang akan melakukan kesalahan Gurunya pun memanggil Man Choi untuk pergi bersama menemui Tuan Yam Setelah sampai di restoran, mereka pun diantarkan pelayan restoran untuk menemui Tuan Yam Pada saat mengobrol, datanglah anak Tuan Yam yang sangat cantik Sehingga membuat Man Choi terpesona Ketika pelayan bertanya mau pesan apa Anak Tuan Yam memesan kopi Paman Kau dan Man Choi ikut-ikutan memesan kopi Ternyata Tuan Yam meminta Paman Kau untuk menggali kuburan ayahnya Tuan Yam Karena Tuan Yam ingin melakukan penguburan ulang yang dipercaya akan membawa banyak keberuntungan Paman Kau meminta waktu tiga hari lagi untuk dilakukan pemindahan makam Kemudian Tuan Yam meninggalkan mereka untuk menemui temannya Sehingga mereka bertiga saja yang duduk di sana Datanglah pelayan membawa kopi Ternyata kopi disajikan dalam tiga tempat yang berbeda Isinya kopi, susu, dan gula Paman Kau dan Man Choi pun kebingungan bagaimana cara meminumnya Kemudian putri Tuan Yam pun mengerjai mereka dengan meminum kopi terlebih dahulu Lalu minum susu dan terakhir memakan gula Dan hal itu pun diikuti oleh Paman Kau dan Man Choi Setelah itu datanglah Tuan Yam kembali duduk Betapa terkejutnya Paman Kau dan Man Choi Ternyata mereka dikerjai oleh putrinya Tuan Yam Kemudian datanglah kue tart castart Dengan sok pintarnya Paman Kau menambahkan gula dan susu pada kue tersebut Sehingga membuat rasanya menjadi sangat manis Sin beralih di tempat pemakaman orang tua Tuan Yam Tuan Yam mengatakan kepada Paman Kau Bahwa kata peramal tanah ini adalah tempat yang langka Dan juga kuburan yang baik Paman Kau mengatakan untuk mengoptimalkan Feng Shui Kuburan gaya capung harus dipakai Dari panjang 3,4 yard hanya 4 kaki bisa dipakai Dari lebar 1,3 yard hanya 3 kaki yang bisa dipakai Dan mayat dimakamkan secara vertikal Kemudian makam pun dibongkar Ternyata alasan mayat dimakamkan secara berdiri Karena hal itu dipercaya akan membuat nasib baik pada Tuan Yam Tapi kenyataannya bisnis Tuan Yam terus memburuk Dan ternyata juga tanah pemakaman dulunya ini adalah milik peramal Dan si almarhum memaksa untuk membeli tanah tersebut Sehingga peramal memberi petunjuk yang salah mengenai tata cara penguburan Hal itu akan merusak setengah hidup Tuan Yam Tapi tidak sampai pada keturunannya Peti pun diangkat Ketika peti akan dibuka Paman Kau memberitahu bahwa yang berusia 36, 22, 35, dan 48 Dan yang berzodiak Capricorn disuruh membalikan badan Burung berterbangan seperti memberi isyarat Paman Kau menyarankan agar mengkremasikan saja si mayat Tapi Tuan Yam menolaknya dengan alasan ayahnya takut api Akhirnya Paman Kau memutuskan membawa si mayat ke kamar mayat Mayat pun dibawa Paman Kau mengintruksikan kepada kedua muridnya agar disini saja Dan membakar beberapa dupa di kuburan Dua anak muridnya membakar dupa Man Choi menancapkan dupa di sekitar kuburan yang sudah digali tadi Sedangkan Chow Sang menancapkan dupa pada tiap kuburan Ada satu kuburan seorang gadis muda Ketika ditancapkan dupa Kuburan itu mengeluarkan suara terima kasih Karena terkejut ia pun berlari dan menabrak Man Choi Sedangkan Man Choi pun merasa aneh melihat dupa yang dibawanya Kemudian mereka berdua berlari menemui gurunya Sin berada di kamar mayat Guru mengatakan bahwa pasti ada yang salah Karena dupanya tidak terbakar dengan benar Dan ini adalah pertanda buruk bagi keluarga Tuan Yam Seseorang dalam keluarga Tuan Yam akan mati Karena merasa anak Tuan Yam terancam Maka kedua murid Paman Kau meminta tolong kepada gurunya untuk mengatasinya Lalu kedua muridnya mencoba melihat keadaan mayat Mereka pun membuka peti yang sudah 20 tahun tertanam di tanah Mereka melihat mayatnya membusuk Dengan kuku-kuku jarinya hitam-hitam memanjang Gurunya pun menyuruh untuk cepat-cepat menutup petinya Dan meminta untuk menyiapkan kertas, kuas, tinta, pisau, dan pedang Kemudian gurunya hendak memotong ayam peliharaan Man Choi Dengan berat hati Man Choi mengikhlaskannya Paman pun memotong layar ayam dan memasukkan darahnya ke dalam mangkuk Kemudian Paman mengambil sebiji beras ketan dan ia pun membakarnya Dimasukkan ke dalam mangkuk yang berisi darah ayam tadi Kemudian mencampurkan dengan tinta hitam diaduk-aduk dalam mangkuk yang masih ada apinya Langsung ditutup dengan cermin Kemudian dengan posisi diangkat meneteslah tinta itu ke dalam pot tinta Paman Kau mengintruksikan untuk membuat beberapa garis di sepanjang peti mati Paman Kau mengatakan bahwa di dunia ini ada orang baik, ada orang jahat, ada mayat biasa, ada juga vampir Dan Paman Kau juga mengatakan bahwa mayat itu telah berubah menjadi vampir Kemudian muridnya bertanya bagaimana orang bisa menjadi vampir Paman Kau pun menjawab Karena sang mayat tidak ikhlas sehingga ia jadi vampir untuk menghirup udara segar Ketika seseorang menyimpan kebencian sebelum kematiannya Udara terperangkap dalam tenggorokannya Dia tidak mengembuskan nafasnya Kedua muridnya pun memberikan garis pada peti tersebut Untuk bagian atas, samping kanan dan kiri semua sudah diberi garis Tapi karena kecerobohan mereka pada bagian bawah peti mereka tidak memberikan garis Kemudian mereka bertingkah seperti anak kecil Berkejar-kejaran Dan akhirnya secara tidak sengaja memukul gurunya dengan sapu Kemudian Kau Sang pun berlari dan hendak pulang walaupun sudah malam Dengan bersepeda dan membakar beberapa dupa yang ia tempelkan di sepedanya Pada jalan yang sepi di tengah malam terlihat seorang wanita cantik sedang naik tandu Ditandu oleh hantu-hantu Ternyata ia menunggu kedatangan Kau Sang Dan benar saja ketika Kau Sang lewat Si hantu cantik ini pun langsung duduk di bagian belakang sepeda Sialnya kepalanya tersenggol batang rambutan sehingga ia pun jatuh Kita beralih di kamar mayit ya Malam itu garis-garis yang berada di peti mayat ayah Tuan Yam mulai bekerja Ketika vampir hendak keluar tangannya pun menyentuh garis-garis itu Mungkin seperti tersetrum ya jadi ya gak bisa keluar Scene berpindah di kediaman Tuan Yam Tampak Tuan Yam sedang ngobrol dengan keponakannya seorang polisi Datanglah Paman Kau dan kedua muridnya Ada adegan lucu lagi nih Ketika Tuan Yam dan Paman Kau ngobrol empat mata di lantai atas Tinggal keponakannya sang polisi, anak gadisnya Ling, Man Choi dan Cao Sang Sang polisi ini tidak setuju melihat Man Choi dan Cao Sang mendekati putri Tuan Yam Akhirnya karena kesal Man Choi disuruh Cao Sang mencabut rambut sang polisi Dan mereka pun keluar meninggalkan polisi tadi dan putri Tuan Yam Sang polisi ini mulai PDKT dengan anak Tuan Yam Rupanya tujuan mengambil rambut tadi yaitu untuk mengerjain si polisi tadi Man Choi dan Cao Sang mengguna-gunai polisi tadi dengan menggulung rambutnya di dalam kertas yang berisi mantra Kemudian ditelan oleh Man Choi Sebagai uji coba Man Choi menampar pipinya sendiri Ternyata sang polisi secara refleks menampar pipinya juga Hal itu terus dilakukan oleh Man Choi Jadi apapun yang dilakukan Man Choi maka tertransfer ke polisi tersebut Sampai Man Choi membuka pakaiannya Hal itu pun dilakukan sang polisi Sehingga putri Tuan Yam menjerit ketakutan Lalu hal itu dilihat oleh Tuan Yam dan Paman Cao Paman Cao yang tahu kalau itu adalah perbuatan kedua muridnya langsung menghajar Man Choi Sehingga kertas mantra tadi keluar dari mulut Man Choi Dan polisi itu pun berhenti berbuat yang aneh-aneh Pada malam hari di kamar mayat Almarhum kembali mencoba membuka peti Dan ia pun berhasil membukanya Keluarlah sosok vampir tua yang menyeramkan lompat-lompat Ketika ia melihat dua ekor kambing di depannya Langsung ia sikat Vampir itu pun langsung menuju ke rumah Tuan Yam Ia langsung menerkam Tuan Yam Kesekan harinya masyarakat dikejutkan dengan kematian Tuan Yam Paman Cao dan Man Choi mendatangi kediaman rumah Tuan Yam dan langsung melihat kondisi Tuan Yam Ada seorang pelayat bertanya kepada polisi Apa penyebab kematian Tuan Yam? Polisi pun tidak bisa menyimpulkan secara pasti Paman Cao pun menjawab bahwa Tuan Yam ditikam kuku yang panjang Sontak! Karena Paman Cao kukunya panjang Polisi pun langsung menuduh Tuan Yam sebagai tersangka Eh langsung Paman Cao dibawa ke kantor polisi Tiba-tiba Man Choi dan Cao Sang melaporkan kepada gurunya bahwa peti sudah pecah Jadi kemungkinan malam nanti akan ada dua vampir Karena Tuan Yam dibunuh vampir pasti berubah jadi vampir juga Paman Cao berpesan agar mereka menjaga Ling anaknya Tuan Yam Jika ada vampir maka tipsnya menahan nafas agar vampir tidak bisa menemukan keberadaan manusia Di kantor polisi Polisi bersiap hendak menyulutkan besi panas ke dada Paman Cao Ketika hal itu dilakukan Paman Cao menjerit kesakitan Ternyata itu adalah upaya untuk menakuti Paman Cao saja Karena kulitnya dilapisi kulit palsu Sehingga yang terkena besi panas adalah kulit palsu tersebut Tapi hal itu tidak membuat Paman Cao untuk mengakui bahwa ia dituduh sebagai pembunuhnya Mayat Tuan Yam yang berada di kantor polisi ternyata hidup Cao Sang menaiki atap penjara dan berhasil masuk menemui gurunya Gurunya pun tersadar dan langsung bangun Ia menanyakan barang-barang yang disuruh dibawa kepada Cao Sang Darah ayam, tinta, dan kertas suci, dan satu lagi beras ketan Ternyata Cao Sang salah maksud Ia membawa beras ketan yang sudah dimasak Padahal Paman Cao meminta yang mentah Mayat Tuan Yam tiba-tiba bangkit Paman Cao langsung membuat ramuan tinta untuk membuat kertas suci Dan menyuruh muridnya menempelkan ke dahi Tuan Yam Cao Sang pun lekas mencari keberadaan Tuan Yam yang telah berjalan-jalan Dengan perasaan takut ia mencari keberadaan Tuan Yam Ia pun menemukan Tuan Yam yang bersembunyi di balik kaca Tuan Yam menjadi sangat kuat dan brutal Dan ia pun berhasil menempelkan kertas suci di dahi Tuan Yam Polisi pun datang mendengar keributan Polisi terkejut melihat Tuan Yam berdiri Karena kebodohannya, dia tidak menyadari hal aneh tersebut Dan ia menyuruh anak buahnya untuk membawa Tuan Yam tidur kembali Cao Sang bersembunyi untuk menghindari polisi Tapi polisi ini tahu bahwa ada penyusup di dalam ruangan itu Sehingga ia menyuruh anak buahnya menutup pintu Dan hendak menembak si penyusup tersebut Karena kebodohannya, ia mencabut kertas suci yang tertempel di dahi Tuan Yam Padahal Paman Cao berpesan jangan dibuka kertas suci-nya Tapi polisi ini tidak memperdulikannya Ia terus mencari penyusup itu dan vampir kembali bangkit Vampir pun hendak menyerang polisi itu Berulang kali vampir ditembak, tapi tidak kempan Vampir menyerang polisi berkali-kali Dan ia pun hampir digigit oleh vampir itu Untungnya Cao Sang bergegas menempelkan kertas suci pada dahi Tuan Yam Sehingga vampir berdiam diri Dan tanpa sengaja, sang polisi mengembuskan nafas lega di depan vampir Sehingga kertas suci pun terlepas dengan sendirinya Kembali vampir beraksi Paman Cao menyarankan agar mereka bertiga tahan nafas ketika vampir menghampirinya Ketika Paman Cao tidak tahan untuk menahan nafas Ia pun menggelitik ke tiak polisi Sehingga polisi menjerit dan berlari Dan vampir pun mengejarnya Paman Cao keluar dari dalam sel untuk menolong polisi Kerja sama Paman Cao dan Cao Sang akhirnya bisa menghanguskan mayat Tuan Yam Di kediaman Tuan Yam, Man Choi berjaga-jaga Sudah hampir jam 5 pagi, putri Tuan Yam pun belum tidur Dengan kesengannya, Man Choi mengintip Ling Dan kagum akan kecantikannya Kemudian ia mengintip asisten Ling Asisten Ling pun tertawa Dan tanpa sengaja, Man Choi mengintip ke arah luar Datanglah kakeknya Ling menghancurkan pagar rumah Semua yang ada di dalam rumah berlarian ketakutan Man Choi pun segera menutup pintu Pintu pun berhasil didobrak Vampir pun masuk Kemudian Man Choi dibawa Ling bersembunyi di dalam lemari pakaian Pintu kamar pun didobrak oleh si vampir Dan vampir pun tahu keberadaan mereka berdua Tapi vampir kehilangan jejak Karena mereka berdua menahan nafas Karena tidak tahan, mereka berdua mencoba menarik nafas Dan vampir pun langsung mendobrak pintu lemari Mereka pun kembali menahan nafas Karena tidak tahan, mereka bernafas menggunakan bambu yang diarahkan ke tempat lain Sehingga hal itu bisa mengecosi vampir Giliran Man Choi meniupkan nafas Dan tanpa ia sadari, ia meniupkan tepat di depan vampir Sehingga ia pun diterkam oleh vampir Lalu ia pun menahan nafas kembali Karena sudah lama menahan nafas Ia pun berteriak karena tak tahan Lalu ia menutup lubang hidung vampir Kemudian mereka mencari tali Tak lama kemudian vampir pun bersin Sehingga penyumbat hidungnya lepas Vampir pun beraksi lagi Untungnya Paman Kau segera datang Dengan benang suci, Paman Kau berhasil membuat vampir terpental Tapi vampir berhasil menggigit Man Choi Berulang kali Paman Kau dan Chow Sang menyerang vampir Tapi tenaga vampir ini begitu kuat Paman Kau pun melilitkan beberapa tali suci di lantai bawah Ketika vampir meloncat turun ke bawah Vampir itu terkena jebakan Batman Dan membuat vampir pergi melarikan diri Berulang kali vampir ditembak oleh beberapa polisi Tapi tidak membuat vampir tewas Man Choi tidak sadarkan diri akibat gigitan vampir Paman Kau mengatakan bahwa dibutuhkan ketan Untuk menyerap racun yang sudah menjalar di tubuh Man Choi Kemudian Ling pun diajak Paman Kau untuk ikut dengan mereka Karena situasi di rumah tidak aman Ketika tiba di rumah Paman Kau Paman Kau membuat ramuan untuk mengobati Man Choi Man Choi sudah merasakan mati rasa Itu artinya racun sudah menjalar Maka solusi yang diberikan Paman Kau adalah Dengan bergerak tanpa berhenti Jika berhenti bergerak Maka darah akan berhenti mengalir Jika berhenti mengalir Maka akan memadat Dan Man Choi akan menjadi vampir Lalu Paman Kau menyuruh Man Choi menari tanpa berhenti Paman Kau pun menyuruh Cao Sang Untuk menaburkan ketan di tempat tidur Man Choi Ting pun diperintahkan untuk memasak subketan Dengan syarat asapnya jangan masuk ke dalam ketan Ternyata ketannya tinggal sedikit Jadi Cao Sang disuruh membeli ke pasar Ketika sampai di pasar Ia melihat ada toko yang menjual beras Dan di toko ini pun menjual beras ketan Cao Sang memesan 50 kg ketan Dan ia meminta agar ketan itu murni tidak dicampur Tapi pedagang ini adalah pedagang yang curang Karena stok ketan sudah menipis Maka ia mengoplos beras dengan ketan Sang pedagang pun menyuruh anaknya Untuk mencampur beras dan ketan dengan berat 50 kg Dengan kebodohan anaknya Anaknya menimbang beras sebanyak 30 kg Dan menimbang ketan sebanyak 45 kg Dioploslah dalam satu karung Jadi total semuanya adalah 75 kg Anaknya merasa ayahnya akan untung 5 kg Karena anaknya bilang total semuanya kan ada 80 kg Padahal maksud si pedagang tadi 50 kg itu ketannya dioplos beras 30 kg Jadi ketannya 20 kg Berasnya 30 kg Jadi bukannya untung malah tekor Dengan terburu-buru Cao Sang membawa ketan itu di tengah malam Ternyata ia ditunggu oleh si hantu cantik Yang pernah mengucapkan terima kasih pada saat di kuburan waktu itu Dengan segala rekayasa yang ia buat Ia membuat dirinya seolah-olah hendak diperkaus oleh seorang lelaki Sehingga ia berteriak meminta tolong Lewatlah si Cao Sang Dan ia pun segera menolongnya Dan ia menghajar lelaki yang katanya hendak memperkaus dirinya Kemudian wanita ini pun diantar pulang Setelah sampai di rumah Lagi-lagi hantu wanita ini merekayasa keadaan Ia membuat cuaca menjadi hujan Sehingga Cao Sang ini tidak bisa pulang Karena tidak bisa pulang Ia disuruh minum teh oleh hantu wanita ini Setelah minum teh Ia menjadi mabuk tak sadarkan diri Dan hanyut terbawa rayuan hantu wanita ini Kembali lagi pada kondisi mancau Ia tertidur pucat di atas tempat tidur Ia pun dibangunkan oleh Ling Ketika terbangun Ia terkejut Kuku-kukunya mulai memanjang Terlihat juga polisi keponakannya Tuan Yam datang Mancoy pun ketakutan Karena jika ketahuan ia menjadi vampir Maka polisi tersebut akan menembaknya Lalu Mancoy bersembunyi Dan menggunting kukunya Dan untuk menghilangkan muka pucatnya Ia pun memakai makeup Ternyata memang benar Si polisi ini datang untuk memastikan Apakah Mancoy sudah berubah menjadi vampir Polisi dan Paman Kau terkejut melihat keadaan Mancoy Mancoy berdandan layaknya wanita Sambil menari-nari Kemudian si Chow Sang pulang Membawa sekarung ketan Sambil menguap Ia mengatakan bahwa semalam hujan Sehingga ia singgah di suatu rumah Agar ketannya tidak basah Tapi polisi mengatakan Semalam ia patroli dan cuaca tidak hujan Paman Kau pun sudah menaruh curiga padanya Polisi ini pun ingin mengajak Paman Kau Untuk mencari vampir ayahnya Tuan Yam Tapi Paman Kau tidak mau Karena Paman Kau akan menjaga Mancoy Setelah itu polisi beserta anggotanya pulang Untuk berpatroli mencari keberadaan vampir tua itu Pagi-pagi dengan keadaan cuaca berkabut Polisi dan anggotanya mencari vampir tua itu Salah satu anggota polisi melihat ada sebuah gua gelap Mereka pun masuk ke dalam gua tersebut Ternyata di dalamnya ada gorila Dan mereka pun lari tunggang-langgang Ternyata di sebelah gua tadi Ada satu gua gelap lagi Yang di dalamnya terdapat vampir tua Yang sedang tak berdaya Sin kembali di rumah Paman Kau Kali ini Paman Kau mengobati Cao Sang Yang ternyata semalam telah tidur Dengan hantu horny Malam berikutnya Cao Sang ini kembali menemui hantu horny itu Paman Kau pun mengikutinya Ketika hantu horny ini hendak memeluk Cao Sang Ia terpental Rupanya di dadanya terdapat tulisan penolak hantu Hantu horny pun menyuruh ia menghapusnya Dan ia pun menghapus tulisan tersebut Paman Kau pun menghampiri hantu itu dan hendak membunuhnya Tapi lagi-lagi hantu ini memutar balikan keadaan Ia membangunkan Cao Sang Cao Sang pun berimajinasi seolah-olah gurunya adalah polisi yang hendak menangkap wanita itu Ia pun menghajar gurunya Tapi karena terdesak hantu horny ini pun melarikan diri Dan seketika semuanya berubah Yang tadinya rumah besar dan bersih menjadi gudang yang kotor dan berdebu Kesokan malam Paman Kau duduk di depan rumah menunggu kedatangan hantu horny Cao Sang duduk dengan kaki dan tangan terikat Sedangkan Man Choi sudah menunjukkan kepucatan wajahnya Kukunya pun bertambah panjang Dan benar saja datanglah hantu horny mencari Cao Sang Guru pun dengan sigap menghadapi hantu horny itu Man Choi sudah mengeluarkan gigi taringnya dan hendak menerkam Cao Sang Karena Cao Sang terikat maka ia tidak bisa berlari Tapi sebisa mungkin dia mencoba melawan dan mengelak Man Choi Cao Sang pun meminta tolong gurunya Hal itu didengar oleh hantu horny Dan ia lekas menolong Cao Sang Hantu horny masuk dan membuka ikatan Cao Sang Gurunya pun masuk dan terjadilah perkelahian antara guru melawan Man Choi Dan guru melawan hantu horny Hantu horny pun mengajak Cao Sang melarikan diri Kemudian guru melemparkan jubahnya dan dilemparkan ke hantu horny Hal itu bisa mengakibatkan hantu horny mati Maka dari itu Cao Sang meminta gurunya untuk membiarkan dia pergi Hantu horny pun terbang dan pergi Paman Kau pun kembali menemui Man Choi Dan ia heran kenapa ketannya tidak bereaksi menyerap racun Ternyata ketan ini sudah dioplos dengan beras Pada malam yang sama vampir tua itu bangkit Kembali lagi di rumah Paman Kau Gigi taringnya Man Choi dipotong oleh si Cao Sang Dan Man Choi sambil berendam air ketan Tiba-tiba ada suara polisi memanggil Paman Kau Bahwa ada vampir memasuki kota Paman Kau pun segera pergi dengan polisi tersebut Dan menemukan korban gigitan vampir Korban tersebut segera dibakar Kembali di rumah Paman Kau Man Choi yang sudah sehat bersama Ling dan Cao Sang Menaburi ketan sepanjang jalan depan rumah Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu gerbang Mereka pikir guru mereka pulang Ternyata mereka kedatangan vampir tua Dan langsung mendobrak pintu gerbang Karena tidak bisa masuk lewat depan Vampir pun menerobos jendela samping dan keluar Vampir ini pun berjalan di atas genteng Dan masuk melalui lubang atas Vampir pun berhasil masuk dan hendak menerkam Ling Vampir ini tenaganya sangat kuat Ia bisa menghancurkan segalanya Semua pun kewalahan melawannya Polisi pun membawa Ling keluar Ketika membuka pintu mereka terkejut Ada deretan vampir berdiri di depan pintu Hal ini dimanfaatkan mereka untuk memberantas vampir tua itu Para vampir mengeroyok vampir tua itu Tapi semua vampir itu terpental Vampir tua ini menginjak ketan Ia pun terpental Langsung ditangkap oleh Paman Kau Paman Kau menyuruh polisi menghirup nafas vampir Tapi polisi ini tidak bisa Kemudian Ling pun menggantikan posisi polisi ini Dan ia memegang kepala vampir tua itu Dan vampir tua itu langsung memberontak Dan terlepas dari ikatan Chow Sang pun memukul perut vampir tua itu Dan tanpa sengaja vampir tua ini terkena api Dan ia pun terbakar bersama vampir-vampir yang lain Film pun selesai Terima kasih telah menonton!